Intro Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita Yang selalu memberkati kita Dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Kita berjumpa lagi dalam sharing firmanmu pelita bagi kakiku Mari, sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini Yang saya ambil dalam Masmur 119 ayat ke-105 Firman Tuhan mengatakan Firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan Masmur 119 adalah masmur yang sangat panjang Terpanjang dan ditulis oleh Daud Ada begitu banyak nasihat Ada begitu banyak petua Yang diberikan oleh Daud kepada kita sebagai orang percaya Salah satunya dari Masmur 119 ayat 105 Yang Daud berkata, firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Saudara, kalau Anda berjalan kegelapan Dan Anda tidak punya pelita Atau tidak punya senter lah istilahnya mungkin ya Lebih kita kenal Anda punya senter Makanya kita akan berjalan dan kita akan meraba-raba Kita tidak bisa membedakan ada batu atau tidak Kita tidak bisa melihat arah jalan itu Jalan itu lurus atau jalan itu berbelok Kita tidak bisa melihat Tapi dengan adanya pelita Atau mungkin semacam senter kayak gitu Kita bisa melihat jalan di sekitar kita Belok kiri atau belok kanan Ada batu atau tidak Kita bisa bedakan dengan adanya pelita Dan Daud mengatakan Firman Tuhan itu seperti pelita Dengan kita memiliki firman Tuhan Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah Dengan memiliki firman Tuhan Saudara Kita tahu jalan mana yang harus kita ambil Di tengah-tengah dunia yang ada seperti ini Saudara, ada begitu banyak Saudara Orang mengatakan bahwa sekarang ini serba abu-abu Tidak Saudara, tidak Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu Di dalam hidup ini ada yang namanya Saudara Toleransi Kita bisa beroleransi dengan sistem Kita bisa beroleransi Saudara Dengan keadaan, pekerjaan, dan lain sebagainya Tetapi Saudara, kita tidak bisa berkompromi Bagaimana Saudara cara melihat Itu benar atau itu salah Kalau kita sebagai orang Kristen Dasar kita Saudara Itu firman Tuhan Dengan kita memiliki firman Tuhan Kita itu bisa membedakan Mana yang benar dan mana yang salah Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan Saudara Kita akan tersesat di tengah-tengah kehidupan ini Jadi Daud bilang Firman itu pelita Jadi selama kita berjalan bersama firman Tuhan Firman Tuhan kita itu akan menuntun Supaya kita berjalan dalam kebenaran Tapi kalau kita tidak memiliki pelita Saudara Kita berjalan dalam kegelapan Saya mau kasih contoh kepada Saudara Seperti kayak gini Saudara Misalnya Saudara melanggar peraturan lalu lintas Misalnya kita menerobos lampu merah Kalau Saudara menerobos lampu merah Ada aturan hukumnya Pasti Saudara ditilang Karena itu ada aturan hukumnya Ada undang-undang Saudara lalu lintas Yang mengatur semua itu Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang berkati Tuhan Saudara-saudara yang berkati Tuhan Apabila kita melanggar lampu lalu lintas Misalnya lampu merah dan kita terabas Dan polisi menangkap kita dan kita ditilang Apakah polisi yang menilang kita? Dan kita kena hukuman, kita kena denda Apakah polisi yang mendenda kita? Bukan Saudara Polisi hanya melaksanakan tugas mereka Karena Saudara melanggar undang-undang Jadi bukan polisi yang menghukum kita Undang-undang lah Peraturan yang kita langgar itulah Itu yang menghukum kita Kira-kira demikian firman Tuhan Saudara Selama Saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan Maka Saudara dilindungi oleh firman Tuhan Selama Saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan kebenaran itu akan membela Saudara Kebenaran itu akan memerdekakan Saudara Saudara seperti firman Tuhan di dalam 10 hukum Tuhan Misalnya contohnya Jangan ada padamu ada ilah lain Jangan ada padamu Kalau Saudara memiliki ilah yang lain Berarti Saudara berjalan bukan sesuai dengan firman Tuhan Saudara berjalan dalam kegelapan Saudara boleh-boleh aja misalnya firman Tuhan katakan Jangan bersinak Dan Saudara itu bersinak Itu pilihan Saudara Dan setiap apa yang kita lakukan Itu ada konsekuensinya Bukan karena Tuhan marah sama kita Bukan karena Tuhan Saudara menghukum kita Tidak Kalau Saudara melanggar firman Tuhan Yang menghukum kita itu bukan Tuhan Saudara Tuhan membuat firman Tuhan itu ada Untuk mengatur hidup kita Firman Tuhan itu ada Saudara Untuk mengarahkan hidup kita Dan firman Tuhan itu kebenaran Dia pelita Kalau Saudara keluar dari pelita Ya tanggung sendiri resikonya Tapi selama Saudara berjalan dalam kebenaran Dalam firman Tuhan Saudara Firman itu yang akan melindungi Saudara Jadi kan Saudara menderita Kadang-kadang kita mengalami Sesuatu dalam kehidupan kita Saudara Sudara percaya katakan tadi kan Saudara melanggar lampu lalu lintas Bukan polisi yang menghukum Saudara Polisi hanya menjalankan tugas dia Yang ada undang-undangnya Dan Saudara melanggar itu Saudara kena hukum Jadi Saudara kalau kita mengalami sesuatu dalam hidup ini Saudara kita keluar dari firman Tuhan Kita keluar dari pelita Saudara berjalan kegelapan Ya tanggung resikonya Saudara Jadi bukan Tuhan jahat Bukan Tuhan menghukum Ketika Saudara keluar dari jalur firman Tuhan Saudara tanggung resikonya Seperti saya sering memberikan perempamaan kepada Gambaran kepada Dalam pemuritan Misalnya domba Saudara Domba itu punya kandang Besar sekali Ada kandang yang disediakan oleh gembala Biasanya itu berupa pagar Selama domba itu Berada dalam pagar Saudara Dia dalam lindungan gembala Dia dalam pengawasan gembala Karena sudah diukur semuanya Sudah terlindung semuanya Tapi ketika domba itu keluar dari pagar Dari kandang yang disediakan oleh gembala Ya kayaknya Saudara berarti domba itu akan menanggung Akibatnya Kalau dia mengalami sesuatu Bukan gembalanya yang jahat Gembala sudah membuat peraturan Dan ketika domba itu keluar dari peraturan Dia tanggung sendiri akibatnya Bukan karena gembalanya jahat sekali lagi Saudara yang diberkati Tuhan Begitupun firman Tuhan Selama Saudara berjalan dalam terang firman Tuhan Terang firman Tuhan itu akan membela Saudara Saudara lihat ketika Yusuf Saudara Di tengah-tengah kegelapan Dia ada di penjara Dia di keadaan yang tidak baik Tapi selama dia percaya kepada Tuhan Dia dikatakan kepada kakak-kakaknya Ketika dia bertemu dengan mereka Kalian meraka-raka rencana yang tidak baik Yang buruk Tapi Tuhan meraka-raka rencana yang baik Terhadap saya Jadi ketika Yusuf dijual Dia tidak kecewa Ketika Yusuf dalam penjara Saudara Dia difitna oleh Sri Potiphar Yusuf tetap berjalan dalam kebenaran Sadrak Nesak Abed Nego Selesai perempuan makan ini Mereka ada di tengah-tengah Saudara Bangsa yang tidak mengenal Tuhan Dan ketika Saudara mereka harus menyembah berhala Mereka tidak mau Karena mereka tahu penyembahan itu hanya kepada Tuhan Bukan kepada berhala Sekalipun Saudara itu akan mengganggu karir mereka Akan menghalangi karir mereka Tapi bagi mereka Saudara penyembahnya kepada Tuhan Bukan kepada berhala Dan Saudara tahu ketika mereka akhirnya Saudara dilempar di dapur api Firman Tuhan kebenaran itu yang memerdekakan mereka dari dapur api Oke Firman Tuhan itu yang menerangi mereka Tapi ketika keandaikan mereka menyembah berhala Saudara Mengikuti arus pada waktu itu Mereka keluar dari firman Tuhan Ya takung sendiri juga Ada akibatnya yang lain Tapi ketika Saudara mereka berpegang kepada kebenaran Kebenaran itu akan memerdekakan mereka Kebenaran itu akan membela mereka Saudara saya mau kasih kesaksian kepada Saudara Saya pernah memberikan kesaksian ini Tapi saya akan memberikan kesaksian ini Lebih detail lagi kepada Saudara Lebih baik lagi Saudara di tengah-tengah corona semacam ini Tengah-tengah situasi semacam ini Sampai hari ini pun semua masih terjadi Kita gak tahu kapan akan berakhir Tapi Saudara banyak orang yang mulai putus asa Putus asa lagi ketika corona mulai meninggi lagi di Indonesia Beberapa orang ingin kembali ke tahun 2019 Mereka bilang enak ya pester ya di tahun 2019 Sekaripun banyak tantangan Tapi selalu bisa ada aja jalan keluar Saya bilang Oke Kita gak bisa kembali tahun 2019 Tapi kebenaran itu tidak mengenal tahun Kebenaran itu tidak mengenal masa Selama Saudara berjalan dalam kebenaran Kebenaran itu akan memerdekakan Saudara Saya mau kasih contoh Saudara Ada suami istri Keluarga masih muda Saudara Ya mereka under 40 tahun Saudara Mereka masih cukup muda Usia pernikahan mereka Mereka menikah Mereka punya pekerjaan yang baik Semuanya berjalan dengan baik Mereka bisa memiliki yang baik dalam kehidupan mereka Mereka punya dua orang anak yang masih kecil-kecil Saudara Semuanya berjalan dengan baik sebelum Corona Tapi ketika Corona terjadi Saudara Mereka pun mengalami terdampak Jadi begini Kebutuhan mereka tetap Karena masalah dengan pekerjaan Karena situasi seperti ini Kebutuhan mereka tetap Saudara Tapi pemasukan mereka itu menurun Mereka berbicara dengan saya Mereka ceritakan apa yang mereka alami Saudara Saya cuma bilang kepada mereka Sikapi keadaan yang ada Kemudian berdoa Oke itu aja yang kami bisa berikan Saudara gak ada yang lain Saya bilang selalu baca firman Tuhan Karena firman Tuhan penuh dengan janji Saudara sampai akhirnya Saudara mereka menyikapi-menyikapi Tapi pada semakin waktu Tabungan mereka makin menipis Kebutuhan mereka tetap Tapi Saudara Pemasukan mereka itu menurun Saya bilang tetap percaya kepada Tuhan Saya berdoa bagi mereka Saya menangis bahkan bagi mereka Pendoa-berdoa bagi mereka Sampai satu waktu Saudara Mereka ada di Di satu situasi yang sangat-sangat sulit Dan mereka udah gak punya jalan keluar Saya pun udah gak bisa punya jalan keluar Saya cuma bilang sama Tuhan Tuhan tolong bantu mereka Saya gak punya cara untuk bantu mereka lagi Tapi saya selalu percaya Tuhan selalu punya cara untuk bantu mereka Nah Saudara ini berkati Tuhan Satu kali ada tawaran pekerjaan bagi mereka Dan bagi mereka sepertinya itu jalan keluar Ada orang datang kepada mereka Dan menawarkan pekerjaan kepada mereka Dan Saudara di depan mata mereka Secara di atas kertas Mereka akan menghasilkan keuntungan yang cukup baik Bahkan itu bisa melebihi Saudara Pemasukan yang mereka dapat Sebelum masa-masa koronain Mereka bertanya kepada beberapa orang Saudara sebelum akhirnya mereka datang Bertanya kepada saya Mereka bertanya kepada beberapa orang Memang ini orang bilang itu hitam putih Tapi mereka bilang banyak orang juga yang menjalankan Jalani aja Saudara akhirnya pada akhirnya Mereka bertanya sama saya Mereka ceritakan Apa yang mereka ditawarkan kepada mereka Saya ceritakan kepada mereka Kalian gak perlu nanya sama saya Kalian tahu jawaban saya Ya gak perlu kalian tanya Saya bilang saya ingatkan sekali lagi sama kalian Dalam kehidupan ini Saya selalu bilang Kada sama kalian Ada yang namanya Kita berkompromi Ada yang namanya kita bertoleransi Toleransi itu masalah sistem dan lain sebagainya Yang kita harus sebagai toleransi dengan dunia di sekitar kita Tetapi yang itu yang namanya wilayah abu-abu Tapi saya bilang begini Tapi ada yang namanya kompromi Kompromi itu wilayah hitam dan putih Benar dan salah Dan kalian tahu ini salah Saudara Mereka agak takut saudara Mereka agak ragu Tapi saya bilang terserah kalian Tapi saya ingin bilang Selalu ingatkan kepada mereka Kalau kalian melakukan kebenaran Kalian-kalian tetap berjalanan firman Tuhan Sekalipun sulit Firman Tuhan itu akan membela kalian Firman Tuhan kebenaran itu Yang akan memerdekakan kalian Akhirnya mereka ambil pilihan saudara Mereka menolak pekerjaan itu Dan orang yang Yang akan memberikan pekerjaan itu kepada mereka 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 Orang itu bilang begini Ya pegang ucapan saya Kalian akan semakin sulit Kalian akan semakin susah Dan memang benar saudara Apa yang dikatakan orang itu terjadi Mereka semakin sulit Sehingga satu kali mereka bilang sama saya Kak Bester Kami gak tahu Bulan depan Kami akan melakukan apa Karena semua uang mereka sudah habis Dan untuk menutupi seluruh kebutuhan bulanan mereka Mereka sangat kesulitan Dan mereka udah gak punya jalan keluar lagi Untuk bulan yang akan datang Wah pada waktu itu Saya terimakasal orang yang bersedih Karena saya mengenal mereka dengan sangat baik Saya bilang kalau saya bisa bantu sama kalian Saya bantu sedikit sama kalian Tapi untuk bisa bantu banyak Saya gak bisa Saya gak punya cara lagi untuk bantu kalian Mereka bilang sama saya Kak doakan kami aja Saudara satu kali Saudara dipuncak semuanya itu Suami istrinya bilang begini kepada saya Ketika kami berdoa bersama Saya bilang silahkan kalian berdoa Karena kenapa saya selalu menyuruh orang itu Selalu berdoa Sudah sabar saya doakan Supaya mereka iman Punya iman Suami istrinya berdoa Dan mereka punya dua anak Mereka cuma bilang begini sama Tuhan Tuhan Kami butuh uang Kami minta uang Selama ini saudara mereka Berdoa tentang apa yang mereka rasakan Kesediaan dan lain sebagainya Kali itu mereka langsung minta kepada Tuhan Tuhan kami butuh uang Kami butuh uang Berikan kami uang Saudara ini berkati Tuhan Satu kali hari minggu mereka telepon Saya sore-sore Mereka bilang begini Kak, kakak ada di mana Saya bilang saya di rumah Mereka bilang begini Kak, tadi ketika kami pulang dari gereja Kami masuk ke rumah kami Kami masuk di samping pintu rumah Itu ada kotak mie instan Dan ketika mereka lihat Oh ada kotak mie instan Kedua anak mereka bilang begini Pak, ma ada orang kirim sembako buat kita Saya pikir itu sembako Dan ketika saya lihat Mereka cerita Mereka ambil itu Saudara masukkan di rumah Mereka beri syukur Tuhan terima kasih Sembako yang kau berikan Tapi saudara tahu Ketika mereka buka Mereka sangat terkejut Karena di kotak itu Ada uang sejumlah 75 juta Ketika mereka hitung Itu luar biasa Saudara Jadi Bukan sembako dalam bentuk Barang yang mereka terima Tapi sembako dalam bentuk Uang tunai Tidak ada catatan apa-apa Tidak ada keterangan apa-apa Yang ada cemenasan uang Saudara Saudara dan puji Tuhan Sejak itu Tuhan memulihkan keadaan mereka Sekarang keadaan mereka Udah mulai stabil Bahkan udah jauh lebih baik Dan sampai hari ini pun mereka tidak tahu Dari mana uang 75 juta itu Karena tidak ada catatan Dari mana Siapa yang memberi itu kepada mereka Saudara Saya ingin katakan kepada mereka Seperti saudara Kebenaran itu akan memberdekatkan saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!